Yo, Halo Sobat KZ semuanya, selamat datang kembali di Silver KZ Channel Kali ini kalian akan menyaksikan kembali segmen Otaku Room Ya, oke, kali ini KZ kayaknya tidak akan ngobrol sendirian Kan biasanya kalau KZ ngomong di sini, rata-rata yang KZ bahas itu Kalau nggak reaksian, pasti ngobrolin tentang anime-anime yang menurut KZ menarik Dan buat sekarang, ini KZ bakal ngobrol dengan teman-teman jauh Tapi berhubung KZ nggak bisa ketemuan Karena mereka ada di luar kota dan bahkan luar pulau Akhirnya KZ bakal ngobrolin semuanya itu via Discord Kita langsung ketemu aja dengan anak-anaknya Halo semuanya, kedengaran suara KZ? Halo-halo Nah, ini Sobat KZ bisa lihat Ini bentuknya tampilan di Discord-nya KZ Jadi kalau misalnya ada yang bertanya tentang game, bisa langsung ke sini Cuman untuk kali ini Discord ini berubah alih jadi fungsi yang lain ya Jadi ada siapa aja? Ini kalau dilihat, KZ di baca, namanya Mineral House Karena kepanjangan, kayaknya KZ bakal nyebutnya Kang Minho gitu Halo-halo Kok Kang Minho? Namanya siapa, Kang? Enaknya apa nih? Panggil Putra aja Oh, kita panggilnya Kang Putra Terus ada Destia Rama Ini berarti KZ panggilnya Teteh ya Mau dipanggilnya apa nih? Rama kah? Desti kah? Desti kah? Rama Oh, itu lengkap ya Ada Kang Putra dan Teh Destia Rama Panggilannya tadi Teh Rama ya Kalian ini asal mana aja sih? Dari mana aja? KZ Oh, itu tuh tuh Tadi Teh Rama dari Bekasi Terus? Dari Samarinda Wow, satunya Samarinda kayaknya, Kang sih Beberapa kali project itu isinya sama anak-anak Samarinda Terus ya Waktu kemarin kan, Kang sih bahas tentang cosplay Bareng cosplayer dari Samarinda Sekarang bahas otak kurum sama anak Samarinda Tapi ini beda ya Kalau yang ini pure ke anak-anak yang suka nonton anime Dan punya bahasan tentang anime Beda, bukan cosplayer ya kan? Atau memang ada dari kalian ada yang cosplayer kah? Ada Oh, nggak ada Berarti pada senang nonton anime doang ya? Bisa Ya, gini KZ mau ngasih pertanyaan Sebenarnya kan otak kurum itu tempatnya untuk bahas Bisa dibilang tuh semua tentang Jepang-Jepangan kan ya? Iya Sebelum masuk ke tema yang bakal KZ bahas KZ pengen tanya dulu deh Kenapa sih kalian senang banget dengan dunia Jepangan? Siapa duluan? Bebas, bebas Siapa duluan nih? Gakak duluan Ah, berarti Kang Putra dulu deh Karena Jepang dulu jadi Indonesia Gak tau sih, dari kecil ditonton anime aja sih Dari kecil ditonton anime Jadi senang Jepang aja tuh karena animnya gitu? Karena anim Asal-masal pertama dari anim 90-an kan anime banyak di stasiun TV Indonesia Jadi ya banyak nonton jadi suka aja Jadi ngikutin perkembangan dunia Jepang Itu ditonton tuh karena senang gambarnya kah? Atau senang ceritanya? Atau gimana? Kayaknya zaman dulu senang yang action deh Dragon ball gitu Yang berantem-berantem Oh, berarti lebih ke bentuk gambar sama ininya ya? Actionnya ya? Sama anak-anak kan nontonannya yang suka berantem-berantem gitu Wah, setuju, setuju, setuju Nah, terus kalau Tehrama gimana? Kalau aku ini awalnya dari Kurokono Ah, Kurokono basket terus? Iya, udah Habis itu suka sama sekolahannya Pokoknya suka sekolahan Jepang sih awalnya Makanya jadi sering Gimana kan sekolahan? Jadi Tehrama ini senang nonton Kuroko awalnya Terus tiba-tiba bisa dibilang nyari informasi lah ya Tentang sekolah-sekolah Jepang gitu Dan akhirnya ngikutin terus gitu kan Iya Nah, kebetulan nih Kaze kali ini punya tema Tema untuk kali ini tuh adalah bahas Tentang lagu anime yang pernah ada di Indonesia Ya, jadi lagunya tuh bukan sekedar ada di Indonesia doang Semua lagu kan banyak nih Di Indonesia tuh lagu apa aja yang Dari anime apa tuh kan tetap udah masuk Karena kita ada komunitasnya kan Iya Nah, kalau ini lagu-lagu yang didubbing ke dalam bahasa Indonesia Kalian pernah denger nggak? Karena banyak Banyak? Yang paling berkesan di kalian apa? Lagu apa? Subasa Subasa, oke Tehrama Kang Putra gimana? Apa ya? Hunter kayaknya Hunter x Hunter? Endingnya atau openingnya nih? Ending-endingnya Endingnya kan baper Lagunya Hei siyang Apa kau dengar? Suara angin ya Ya siap Pertanyaan kak saya cuma satu Ya buat Tehrama sama Tehrama sama Kang Putra ya Kalau Sampai sekarang Lagu anime masih didubbing ke bahasa Indonesia Lagu apa Yang kira-kira Harus didubbing ke bahasa Indonesia Dari semua anime? Maksudnya kalau anime yang sedang tayang Anggap aja gini Kayak misalnya Kurokono Basket gitu ya Kan itu kan gak pernah tayang di Indonesia Terus dia tayang di Indonesia Nah Pengen ini didubbing gitu Jadi lagunya Bahasa Indonesia gitu Menurut kalian lagu apa yang kira-kira cocok? Apa ya? Kira-kira apa nih? One Piece pernah gak sih? One Piece udah pernah Yang Believe itu pernah Opening 2 ya? Believe Opening 2-nya pernah dia? Opening 2 believe Waktu itu di ini Stasiun TV-nya RCTI Nah ini yang belum pernah Terus tiba-tiba pengen Ini dibahas Yurukem Yurukem Yang tentang kemah itu nah Alasannya kenapa? Ya disini banyak gunung Terus juga Banyak gunung Kan tentang perkemahan Terus juga Endingnya Liriknya tentang Alam Cocok kan Indonesia Masukan tuh kan Buat orang Indonesia Contoh anime yang harus masuk Yang kayak gini-gini Kalau dari Terama sendiri gimana? Gak ada Soalnya Tentu laku akhir-akhir ini Lagunya Ngebeat Semua Ya kan Kapan lagi Gitu loh Kapan lagi Kalau misalnya Kita bahas Kurokono Basket Nih ya Kurokono Basket Kan lagunya Green Rodeo punya tuh Ya kan Rock banget Terus kalau di Indonesia Gimana tuh Kira-kira Tentu laku Tentu laku Tentu laku Nih Soalnya gini ya Opening atau ending anime yang didubbing ke Indonesia Akhir-akhir ini tuh jadi sesuatu yang Agak dipandang sebelah mata oleh Komunitas pecinta anime di Indonesia Bener gak sih? Oh iya Dubbing ya Dubbing ya Ya contoh aja lagi nih Kita baru aja nih Ngadepin yang namanya Boku No Hero Academia Ya kan Masuk ke Indonesia Openingnya didubbing gak? Enggak Openingnya kayaknya gak Gak didubbing ya kayaknya Cuman kan Berkat itu semua kan Dubbingan itu jadi dianggapnya tuh Sebelah mata doang gitu kan Kebayang dong Kalau misalnya Si lagunya juga Sampai didubbing ke bahasa Indonesia Atau dirubah arah semen Kira-kira Bakal separah apa gitu Kalau ngikutin Yang sebelum-sebelumnya Opening Opening Lagu dubbing kan Sebenarnya Tempenya diturunkan Iya Tempenya diturunkan Soalnya ngikutin sama Alur bahasa kita kan Sama bahasa kita Tanya lagu-lagu yang terdubbing Rata-rata lagu-lagu pelan semua Iya Bener juga Kalau kayak akademinya Lagunya cepat banget lagi Iya beatnya Ngambil semangat banget ya Lagunya cepat memang agak susah Untuk di lagunya Terus juga Terasatnya mungkin susah kali Mungkin itu sih Belajar dari lagu JKT Juga rata-rata lagunya Dikit di 4x Lagu-lagu opening beat ya Beatnya kenceng ya JKT48 AKB48 ya Iya Kalau beat cepat Liriknya juga padet Lirik padet Rata-rata liriknya mansa Jadi Kasih ambil kesimpulan lah ya Menurut Kang Putra Sama Terama Berarti Kalau misalnya ada lagu Mending gak usah didubbing ke Indonesia gitu ya Kalau lagunya sedang Kayaknya cocok Temponya sedang Kayaknya cocok Kalau lagu tempo cepat Kayaknya gak cocok Kayaknya gak cocok Nah ini Kasih punya Satu Video Mungkin Kasih comot dari Youtube lah ya Akan diambil dari Youtube Kita share di Discord Nah menurut kalian ini Lagu ini kan temponya cepat nih Ya Belum tau kan Pada belum tau nih Nanti Kasih kirimin ke Discordnya Kalian nonton dulu Ini lagunya Temponya cepat Tapi kok cocok sih Ditampilin Di layar Indonesia Dan itu Menurut Kasih masih oke lah Didengerin sama Telinga kuping Orang-orang Indonesia gitu ya Oke Mau coba dengerin gak Gimana Gimana Ada Pada masuk gak Ilinya Ya video-videonya Dilihat dulu Itu Lagunya itu Courage ya Sword Art Online Opening Indonesia Jadi udah di cover Dan memang belum pernah ada Di Indonesia Cuma Niat Itu kan Niat Oke Harusnya dirubah Tapi kalau dubbing anime Kayaknya gak dirubah Cuma diturunkan fixnya Iya Tapi Kan berarti Apa nih Yang sebenernya Salah di Lagu-lagu Anime yang gak didubbing Di Indonesia Sebenernya yang salah apa sih Kalau dengerin gitu Gitu Ya Nggak nil Ini Ini obrolan kita Memang lebih ke Lagu ya Lagunya Opening atau ending Yang didubbing kan Tapi agak sedikit Nyerampet ke Yang lain nih Agak sedikit Bisa gak Dibilang Kalau sebenernya Target anime itu Cuma untuk Anak kecil Kalau liat Opening yang barusan Dicover sama Clarice Hana Bisa gak Kalau misalnya Targetnya hanya untuk Anak-anak gitu Intinya Stasiun TV itu Tahu Ini tuh Apa namanya Cartoon Terus tayangannya Pasti buat anak-anak Nggak Kayaknya Nana Nggak nonton begini Nggak Nggak mendengarkan Lagu kayak gini Ya gak ngedengerin Tapi Pandangan sebenarnya Bahwa Stasiun TV kan Bener dong Kalau dia Oh ini mah pasti Tontonan anak-anak Jadi gak usah lah Gitu Kalaupun ada Juga dibikinnya Nggak niat lah Gitu Faktor cost deh Masalah keuangan Bener Masalah keuangan Karena Lisensinya mungkin Ada perubahan Apa ya Maksudnya Lisensinya mahal Tapi kalau kita Merubah dubbing Kemungkinan lisensinya Bakal berurah Jadi ya Atau mungkin Kita gak punya Musisi yang kayak Kak Sur dulu Gitu Aduh Meda genre itu Ya kan Kak Sur dulu Dia nge-aresemen lagu Digimon Kalau gak salah inget ya Kalau salah Ntar koreksi Yang pasti Doraemon Itu kan Aturannya kan Yang ngerubah Aresemennya kan Beliau Yang mana Yang Lihat-lihat Semua Andai ku kota Nah itu yang lagunya itu Sudah saatnya Mengucapkan Selamat pagi Kak Sur itu Beritahu lah Oh beritahu lah Makanya Apakah sekarang kita kurang Yang kayak gitu Atau gimana Nah kurang tahu sih Terlalu teknis sih Terlalu teknis sih Tapi gak apa-apa lah Tapi kalau Kayaknya sih Alasan utamanya Mungkin bagi mereka ya Bagi mereka televisi Opening sama ending Gak terlalu kuat Dibandingkan di Jepang Yang sangat Sangat Ada nilai jualnya lah kan Iya kan Ada nilai jualnya Jadinya kan disitu Jadi menurut-menurut televisi Yang penting ceritanya Di dubbing Jadi maupun opening endingnya Mau dipotong Mau gak Mau gak dimasukkan Mau gak di dubbing Gak masalah Yang penting Yang penting Jadi Kalau pendapat Kang Putra tadi Mungkin Costnya yang Terlalu besar juga Mungkin ya Nah Ini Terapa gimana nih Pendapatnya Kenapa Lagu Dubbingan yang sekarang Gak di dubbing lagi Ke Indonesia lagi Itu kenapa Menurut pendapatnya Gimana nih Ya Pendapat aku Sebagian besar Sama-sama Kak Putra Ya Ya Nah Sebagian besar Sama Cuma nambahin aja Bukan cuma Anime Indonesia Yang di TV Indonesia Anime Jepang Yang ada di TV Indonesia doang sih Yang kayak gitu Kualitasnya Maksudnya Di Indonesia Kalau dari aku ya Dari seru tanam aku Cuma sekedar Yang penting punya Yang penting ada Dabingan gitu Atau enggak Ada Adalah Tontonan di Indonesia Anime Jepang Sekedar Kayak gitu doang Kayak Drama-drama Korea juga kan Sering tuh Ada di TV Indonesia Sama kayak gitu doang Yang penting ada Nggak pernah Pengen lebih bagus Kalau menurut aku Jadi bisa dibilang Tehrama ini Berpendapat Kalau di Indonesia Kurang Kurang niat gitu ya Nah terus Jadi Tadi kan kasih Ngasih nih ya Ngasih tentang Apa namanya Lagu Korets yang Dari Suara Tataan Lain Kalau menurut Tehrama Sama Kang Putra Itu cocok gak sih Ada di Indonesia Untuk company-nya Sekelas seperti itu Nah siapa nih Siapa nih Kalau Tidak tahu ya Kalau masalah cocok gak cocok Ya Pak cocok Karena memang kayaknya Dibuat sudah lebih Pokalnya kuat Terus Niat ya Jadi Bisa dinikmati Walaupun bukan orang Dari Jepang Suka Terus Kalau Tapi mungkin kan Faktor dari Televisinya Kan faktor Pendapatan Kayaknya Rating anime Nggak sih Begitu besar Di Indonesia Iya Bisa juga Jadi Dari Kang Putra Tadi udah Berpendapat Nah Kalau misalnya Lagu Korets ini Yang tadi Ngedubbing Ke bahasa Indonesia Itu ada di Indonesia Menurut Tehrama Gimana Bagus gak Atau gimana Cocok aja Cocok aja Tapi Untuk Misalnya Emang untuk Menarik Anak-anak Sih Nggak tahu ya Karena Dari aku Sih Cocok Jadi Kak Z Berpendapat Kalau anime Itu Tidak semuanya Untuk Anak Kecil Iya Kayaknya Kesalahan dari Masyarakat Indonesia Nah Itu dia Makanya Di sini Kaze bikin Otak burung Itu Supaya Orang-orang Di luar Bisa Lebih tahu Mana yang Namanya Anime Untuk Anak-anak Dan mana Anime Yang justru Untuk Seumuran kita Di atas 20 Mungkin Atau mungkin Yang sudah 30 Dan 40 Itu kan Setiap orang Ada Range Umurnya Bener dong Jadi Anime itu Bisa dibilang Sama Seperti Sinetron Ya kan Sinetron juga Enggak semuanya Bisa ditonton Anak-anak Oke lah Sekarang gini ya Pertanyaannya Udah cukup Kasih udah tahu Semua pendapat Kalian gimana Terus Untuk lagu Yang didabbing Ke Indonesia Masalahnya apa Nanti di akhir Setelah kita Closing Kasih akan sedikit Kasih pendapat Jadi supaya Tidak banyak Yang di cut Di sininya Gitu kan Iya lah Ini Banyak yang dipotong Tadi Kepotong-potong Sama jaringan Intinya Kasih udah dapet Poin pentingnya Dari Bukang Putra Sama Terama Jadi ada Pro-contra Antara lagu Di Indonesia Untuk opening Sama ending Anime Memang Gak terlalu penting Dan juga Gak punya nilai jual Di Indonesia Padahal Kalau itu Bisa didabbing Dengan baik Seperti yang tadi Yang Corets tadi itu Itu bisa Ada nilai jual Lebih dong Karena kita bisa Tahu semua cerita Tentang anime Nah Itulah Pendapatnya Kali ini Obrolan otak kurum Tuh Ingin membahas Kesana Di lagu-lagu Yang Sudah didabbing Ke Bahasa Indonesia Oke Sekarang KZ Pengen Sedikit Nostalgia Kebagaan Ya Jadi Halo 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 Jadi sekarang Gini Kalian lahir Di 95 ke atas Atau 95 ke bawah Wow Ini udah beda segmen Ya udah beda segmen Di atas 2005 Di atas 2005 Dikasih lagu Doraemon Masih denger kali ya Masih 2000-an 2000-an Gini aja Lagu-lagu Yang Sudah didabbing Ke bahasa Indonesia Apa aja Yang udah pernah Kalian denger Yang tadi kan di awal Teramu udah bilang Subasa Ya kan Terus Kang Putra tadi udah bilang Apa Hunter x Hunter Nah selain itu Apa lagi yang pernah didengarkan Haji Haji Shinchan Shinchan Iya Shinchan Iya Masih banyak kan Masih banyak Ini Ini KZ punya Lima lagu Ya Lima lagu Coba kalian dengerin Udah diurutin Dari nomor satu Sampai nomor lima Ya Nanti Coba tebak Itu lagunya apa aja Oke Ini udah Udah siapin Tenang aja Udah Udah kaca siapin Ada hadiahnya enggak Ya Karena ini Masih Kecil Belum ada hadiahnya Siapa tau Kalau berminat Nanti Ada yang mau sponsorin Mungkin Sponsorin Gede-gedean Gitu kan Ayo Teh botol Dia nyebut Merak Siapa tau Masa Siapa tau ya Lagi nonton kita Gabut Dikasih teh botol Asik Untuk teh botol Nontonnya Sampai beres ya Oke Ada tuh Satu Dua Tiga Empat Lima Mau sambil Di play Maga Lagu yang satu Tutup Apa Ini didengarkan aja Didengerin aja Nanti Sebelum didengarkan Ntar Kasih Abah-abahnya Dulu Siap Kalau udah semua Nanti Kasih Ini Bentar 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 Lagi disusun Sip Udah masuk semua belum Satu Dua Tiga Nya di bawah Empat Lima Oke Udah Lima Lima Ada Oke Jadi Tadi Tehrama Sama Kang Putra Udah jawab Lima Lima Dan ternyata Jawabannya Cuman Yang bisa jawab Cuman satu Sisanya Pada gak tau Semua Padahal Anime Anime Ini Dulu Berkesan Banget Buat Anak Anak Di Indonesia Jadi Orang Baru Tau Denger Apa Namanya Opening Sama Ending Nya Lu udah Tau Ini Anime Ini Loh Terus Ceritanya Berarti kan sebenarnya Anime ini tuh Punya nilai jual Kalau ada opening Sama endingnya Dom Nah Menurut kalian Sebelum Kak saya buka Pertanyaan yang tadi Jawabannya Satu-satu Lagu tadi tuh Enak gak sih Enak gak sih Didenger Yang terakhir Yang terakhir Yang lainnya Satu Dua Tiga Empat Terasa jadul Tapi untuk kelas Di jaman dulu Itu Gampang-gampang Diingat kan Sebenarnya Kalau sekali Dengerin Gak gampang Juga Enggak Maksudnya Enak gitu Ke telinga Gak terlalu berat Gitu Memang targetnya Untuk anak-anak Dari dulu Iya Lebih baik ada Daripada Amta sama sekali Kalau kosong Bener aneh Nah Sekarang Kak saya coba Ini ya Kita buka Satu-satu Yang pertama Itu Nah Yang pertama Tadi Kang Putra Ini bener Ini lagunya Candy Candy Lahir-berapa Itu Lahir-berapa Tahun berapa Kang Ya aku tahu Tahun berapa Aku tahu Lagu Jepangnya Ini Wah Enggak tahu Enggak tahu Ya berarti Apa ada Pernyataan Ada Pernyataan Terus Nih Yang kedua Yang kedua Ini Angin berhembus Sangat Sangat Ya kan Anggakan Pasat Takut Nah Dulu Anime Ini Itu Tayang Di Trends TV Berdampingan Sama Naruto Jadi Anime Ini Judulnya Itu Ninku Aku Gak tahu Jadi Anime Ini Ya Anime Ini Tayang Itu Setengah Tiga Sore Terus Setelah Anime Ini Tayang Ada Trigan Abis Terigan Baru Naruto Jadi Ninku Ini Temanya Tentang Ninja Oh Sudah Ya Itu Karena Itu Pengetahuan Yang orang Jarang Tapi Lagunya Itu Enak Loh Sumpah Nah Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Tadi Kang Butra Yang lagu ketiga Bilangnya apa Lagunya Tasya Tasya Tiba 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 Ini Anime Dulu Tayang Itu Antara Di RCTI Atau TPI Judulnya Ini Remy Remy Judulnya Remy Jadi Remy Ini Apa Ya Bisa Dibilang Kayak Musisi Jalanan Dia Tuh Musisi Jalanan Ketemu Teman-temannya Main Musik Di Jalanan Jadi Bener-bener Liburan Makanya Tema Lagunya Seperti Itu Bener Jadi Menggambarkan Hatinya Yang Gembira Gitu Ini Aku Bago Kauen 77 Remy Itu Ini Lintar Raman Kak Iya Ini Majadul Nah Sekarang Yang Keempat Ya Kita Yang Keempat Yang Keempat Tadi Terima Bila Udah Pernah Dengar Ya Kan Udah Pernah Dengar Tapi Gatau Kapan Anime Ini Pernah Tayang Di TPI Sama Eh Di TPI Terus Dila TV Terakhir Di Spacetoon Judulnya Jenny Lagunya Itu Ngeritain Jadi Ini Tiga Tiga Orang Sahabat Ya Si Jenny Ini Punya Temen Yang Bisa Dibilang Temen Masa Kecil Terus Terjadilah Yang Namanya Kayak Cinta Segitiga Tapi Dari Kecil Namanya Temen Anak Kecil Kan Kayak Gitu Kang Putra Gatau Juga Sama Sekali Sumpah Gatau Sumpah Gatau Nah Yang Terakhirlah Sekarang Yang Lima Yang Yang Kelima Yang Yang Kelima Seandainya Sahabatku Nah Ini Lalu Apa Kira 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 Masih Gak Ada Gambaran Kita Sampai Terakhir Apa Yang Terjadi Tau Tapi Enak Kalau Lihat Wujudnya Anime Ini Persis Banget Kayak Doraemon Jadi Dia Menggambarkan Teman Yang Datang Dari Masa Depan Judulnya Itu Mojako Mojako Iya Mojako Coba Cari Ada Gak Ketemu 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 Kayaknya Penceritanya Sama Dih Kalau Dari Cara Gambarnya Sama Soalnya Ceritanya Sekitaran Itu Kerana Masa Depan Ada Robot Emon Nya Juga Disitu Nah Gimana Nih Ada Yang Mau Berpendapat Nggak Pendapat Ya Kayaknya Semua Yang Nonton Tahu Siapa Yang Pertua Disini Ya Tahu Lo Dari Kalau Misalnya Dibandingkan Lagu Opening Sama Dabbing Zaman Dulu Dibandingin Sama Yang Sekarang Menurut Kalian Masih Lebih Niat Yang Mana Halo Mana ya Dibilang niat Sebenarnya dibilang niat juga gak terlalu ya Mungkin zaman dulu gak terlalu bagus Tapi itu niat Zaman dulu Dan dulu tuh costnya gak segede sekarang Ada beberapa sih sedikit obrolan Memang costnya gak segede sekarang Cuma dulu niat karena demi menghibur Anak-anak Memang bagus Ada ininya lah ya Ada poin plusnya kalau itu dibilang bagus Tapi dari situ Mindset untuk Ke stasiun TV Swasta Semua jadi beranggapan oh ternyata Kartun atau anime itu Memang targetnya untuk anak-anak Akhirnya Yang sekarang jadi gak sebagus dulu Sekarang gak sebagus dulu Iya Karena kualitasnya jadi gak terlalu bagus Tapi untuk dubbernya juga Bukan dubber sembarangan yang turun di sini juga Mereka berpengalaman Gak nyalahin si dubbernya ya Untuk pengisi suaranya Tapi untuk lagu di ininya Mungkin Dengan faktor-faktor tersebut Jadi Ada poin pentingnya tuh Oh kalau misalnya ini ditranslate ke sini Toh ini kan targetnya untuk anak-anak nih Bener kan? Bisi terlalu berat gitu Aduh nanti kalau misalnya anak denger kan Jadi kayak lagu-lagu cinta Mending gak usah lah Gak usah ditayangin gitu kan Ya udah aja pakai bahasa Jepang Karena anak-anak Sekarang tuh yang kecil-kecil Mungkin gak akan ngerti Tentang lagu-lagu bahasa Jepang Mungkin karena itulah ya Faktornya Bisa setuju gak kira-kira Kalau gak saya bilang kayak gitu Gak tau sih ya Apa alasan dulunya Ya mungkin juga Karena dulu gak ada jaman internet kan Iya Jadi kayaknya Segala arti harus ditranslate Termasuk juga opening ending Terus sekarang kan jaman internet Terus sekarang jaman internet ya Walaupun gak di Gak di dubbing Atau gak ditranslate Mungkin Mungkin anak jaman sekarang Bisa cari tau langsung Artinya apa Iya Kalau sekarang makanya Mungkin dari faktor itu juga Akademiah kan gak di dubbing Gak terlalu di dubbing Untuk sampai opening Nama endingnya kan Gak tau arti kalau ada Di internet TV gimana Ya udah Ini kita akan kembaliin ke Sobat kasih yang nonton Pendapat kalian gimana Intinya Halo Halo Ya 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 Intinya Untuk obrolan kami bertiga kali ini Itu cuma ingin Bahas tentang Lagu opening dan ending Yang di dubbing ke Bahasa Indonesia Ya kan Menurut Tehrama Terus Kang Putra Tanggapannya Ya mungkin Karena gak terlalu penting juga Dan ada Faktor di Costnya juga yang kurang Ya kan Ya kan Nah Untuk terakhir ini Kaze mau closing Ini pendapat Kaze Jadi setelah dengerin Tehrama dan Kang Putra Ngobrol tadi Pendapat Kaze adalah Untuk lagu anime Sebenarnya itu Banyak sekali Pencipta filmnya gitu ya Atau pembuat film Di Jepangnya ini Mereka memikirkan Habis-habisan Si Lagunya juga Yang mau diambil Untuk jadi Sebuah soundtrack Di animenya Jadi Kalau misalnya Indonesia Beranggapan Seperti itu Ya Menurut Kaze Ini kurang baik juga Soalnya Soundtrack itu Kalau ditranslate Dengan niat Seperti yang dibuat Beberapa ini Beberapa tahun lalu Menurut Kaze Si anime ini itu Jadi punya nilai jual Yang lebih bagus Jadi kita bisa menentukan Ini genre animenya itu Ke arah mana sih Sebelum kita nonton animenya Gitu So Buat Sobat Kaze yang nonton Segmen otak kurung Sekarang Pendapat kalian Boleh ditulis Di bawah kolom komentar Nanti Kaze Untuk Segmen berikutnya Bakal bacain Satu-satu Menurut kalian Kaze bikin pertanyaan Lah ya Sebenarnya Kalau misalnya Si opening Sama ending Ini Dibikin Dabbing Bahasa Indonesia Kalian itu setuju gak Kalau kami bertiga Hari ini Itu Beranggapan bahwa Ya ada nilai plus Dan ada nilai Negatifnya juga Karena Disini itu Pasarannya ya Kita bisa tahu sendiri Indonesia Menganggapnya Anime itu Ya untuk anak-anak Bukan untuk Tontonan Yang umurnya Berbeda-beda Seperti itu Oke Kayaknya Kaze udah sampai Di ujung Pembicaraan Jadi buat Tehrama Sama Kang Putra Terima kasih banyak Udah mampir Ke otak kurung Nanti Kang Putra Ini Se Apa namanya Channelnya itu Mineral House Ya kan Mau ikutan promosi Silahkan Kang Berpromosi dulu deh Yang suka anime Yang suka anime Siapa tahu Mau ngunjungi Channel aku Mirror House Membahas semua Tentang Sebenarnya Tentang di Jepangan Tapi Mayoritasnya Bakal lebih ke anime Oke Terus Tehrama Aku Ya gak apa-apa Ke sini Ya Channelnya Tehrama Tehrama Bahasanya Tentang apa nih Dari anime Semuanya Reaksian Atau apa Gitu Iya Anime Reaksi Komik Juga Mangga Gitu-gitu Kalau sisanya Si Ya Kopi aku Yang lain Kalau ada Yang suka aku josi Yang suka aku josi Bisa kunjungi Boleh lah Nah Untuk sobat kasih Yang udah nonton Segmen Otak kurung Kali ini Otak kurung Sekarang ini Kita kedatangan Tamu yang luar biasa Dari luar kota Ya kan Tehrama dari Bekasi Terus Kam Putra Dari Samarinda Hanya saja Sekarang ini Kita udah sampai Di Akhir obrolan Dan mungkin Nextnya KC bakal Gabung juga Di salah satu Segmen mereka Ya tungguin aja Untuk sobat KC Yang seneng Nonton Otak kurung Tapi Sayangnya Tadi banyak banget Halangan Obrolan Yang terjadi Ya kan Koneksinya Kurang baik Dan lain sebagainya Dan ya Sudahlah Karena sudah Kehabisan Bahan obrolan Juga Untuk kali ini Karena Kita juga Harus Permikirkan Hal-hal Baru Untuk Dibahas Di Otak kurung Berikutnya Kayaknya Segmen Otak kurung Sekarang Tentang Lagu Anime Yang didabbing Ke bahasa Indonesia Cukup Sampai Disini Dulu Akhir kata KZ Dan Tehrama Lalu Kang Putra Mengucapkan Sampu Rasun Minasan Dan kita Akan menyanyikan Sebuah lagu Yang sudah didabing Di Indonesia Apa tadi Doraemon Ayo Kita nyanyi Satu Dua Tiga Aku ingin Begini Aku ingin Begitu Ingin Ini Ingin Itu Banyak Sekali Semua 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 Dapat Dikabulkan Dapat Dikabulkan Dengan Kantong Ajaib Lah Lah Sudah Langsung Aja Aku Sayang Sekali Doraemon Dadah Semuanya Thank you Ya Terima Sama Kang Putra Dadah Sampai ketemu lagi Di bahasa Otak Turun Berikutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.